Setelah di video sebelumnya saya membahas tentang apa itu khilafah dan apa hukum mendirikannya, kali ini saya ingin membicara lebih dalam lagi tentang khilafah. Yang saya ingin bahas kali ini ialah dalil-dalil dari hadis yang menjelaskan tentang khilafah yang menurut saya sangat penting untuk kita pahami, agar kita benar-benar paham apa sih khilafah itu. Ulama besar di masa pertengahan Jalaluddin As-Suyuti yang hidup tahun 1445 sampai 1505 Masihi menjelaskan dalam kitabnya Tarikhul Khilafah atau Sejarah para Khilafah bahwa ada poin-poin penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama ialah bahwa khilafah seharusnya dari orang Quraish. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Yang dinyatakan dalam musnad Ahmad Artinya khilafah itu di dalam masyarakat Quraish, pemerintahan di kalangan Ansar, dan dakwah atau panggilan azan bagian orang-orang Quraish. Rasulullah SAW juga bersabda dari Ali bin Abi Talib Para pemimpin itu dari kalangan Quraish, orang-orang baiknya ialah para pemimpin bagi orang-orang baik, dan orang-orang jahatnya ialah para pemimpin bagi orang-orang jahat. Apa yang bisa disimpulkan? Bahwa sesungguhnya, khilafah yang benar seharusnya berasal dari Quraish, ini adalah salah satu isyarat yang bisa kita ambil dari dua hadis tersebut. Selain itu, kita perlu tahu bahwa Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwasannya khilafah hanya berjalan selama 30 tahun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibn Hibban, Rasulullah SAW bersabda, Al-Khilafatu Salasuna Aman, Summa Yakunu Al-Mulk Yang kurang lebih artinya, khilafah berlangsung selama 30 tahun, kemudian akan ada kerajaan. Hadis ini sungguh sangat menarik, mari kita coba pahami. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW bersabda bahwa khilafah hanya berlangsung selama 30 tahun, dan setelah itu khilafah berakhir, dan digantikan oleh kerajaan. Artinya, jika kita ambil kesimpulan dari hadis ini, sebenarnya yang dimaksud khilafah hanyalah empat orang khilafah yang memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Dan setelah keempat khilafah tersebut, tidak ada lagi khilafah, yang ada hanyalah raja-raja. Menurut saya, hadis ini sangat sesuai dengan kenyataan dalam sejarah, bahwa umat Islam dipimpin oleh para khilafah selama kurang lebih 30 tahun. Abu Bakar dari tahun 11 sampai 13 Hijriya atau selama 2 tahun, lalu Umar dari tahun 13 sampai 23 Hijriya atau selama 10 tahun, lalu Usman dari tahun 23 sampai 35 Hijriya atau sama dengan 12 tahun, lalu dilanjutkan oleh Ali bin Abi Talib dari tahun 35 sampai 40 Hijriya atau selama 5 tahun. Maka kalau kita jumlahkan masa Abu Bakar 2 tahun, masa Umar 10 tahun, masa Usman 12 tahun, dan masa Ali 5 tahun, maka total 2 tambah 10 tambah 12 tambah 5 sama dengan 29 tahun. Sisanya 1 tahun ialah masa kepemimpinan Hasan bin Ali yang memimpin umat Islam dari tahun 40 sampai 41 Hijriya, baru setelahnya kekuasaan diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kalau kita hitung-hitung, ternyata benar bahwa khilafah yang benar-benar khilafah hanya berlangsung selama 30 tahun. Sekali lagi ini menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad bahwa beliau benar-benar rinci dalam meramalkan masa depan. Angka yang beliau sebutkan tidak meleset sedikitpun. Lalu setelah itu apa? Memang tidak ada khilafah. Kalau saya perhatikan memang setelah itu bisa dikatakan tidak ada khilafah lagi. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat, mulai dari masa Muawiyah, sistem yang dianut dalam memilih pemimpin bukan lagi musyawarah, namun lebih kepada hubungan darah. Setiap khilafah sejak masa daulah Bani Umayyah dipilih berdasarkan hubungan darah dan keluarga. Maka yang menjadi patokan bukan kapabilitas, kesalahan, dan kemampuan memimpin. Namun yang menjadi patokan ialah hubungan darah. Seorang kholifah haruslah keturunan dari kholifah sebelumnya atau setidaknya punya hubungan keluarga dengan kholifah sebelumnya. Jika tidak, jangan mimpi bisa menjadi kholifah. Karena khilafah tidak lagi disematkan kepada Islam, tetapi disematkan kepada dinasti atau keluarga. Maka selanjutnya yang kita hadapi, yang kita dapati adalah khilafah Abbasiyah, Umawiyah, Usmaniyah, semuanya menyematkan nama keluarga setelah khilafah. Para sejarawan memang bersepakat bahwa masa Muawiyah adalah masa dimulainya kerajaan dalam sejarah Islam. Muawiyah adalah raja pertama setelah masa khilafah. Muawiyah memimpin seperti layaknya raja-raja. Dia tinggal di istana, memiliki pasukan pengaman, dan mewariskan kerajaan kepada putra mahkota. Bisa dikatakan persis seperti raja. Dalam hadis yang lain, riwayat Abu Ubaidah bin Jarroh, Rasulullah SAW bersabda, Inna awaladinikum bada'anubuwah rohmah, sumayakunu khilafatan rohmah, sumayakunu mulkan wa jabariya. Artinya sesungguhnya agama kalian dimulai dengan kenabian yang penuh kasih sayang, kemudian khilafah yang penuh kasih sayang, kemudian kerajaan dan kekerasan atau jabariya. Hadis diatas menegaskan kembali bahwa khilafah yang sejati ialah khilafah roshida yang penuh kasih sayang, yang kasih sayangnya seperti kasih sayang nabi kepada umatnya. Dan setelah berakhirnya khilafah, maka kita akan menemui masa yang disebut mulkan wa jabariya, kerajaan dan kekuasaan yang memaksa dengan kekuatan. Namun apakah para kholifah setelah Ali dan Hasan juga tetap dianggap sebagai kholifah? Secara umum mereka juga tetap disebut kholifah. Namun yang membedakan ialah fase 30 tahun pertama setelah kematian nabi Muhammad disebut sebagai khilafah roshida. Apa itu khilafah roshida? Khilafah yang mendapatkan petunjuk yang para kholifahnya memimpin dengan gaya kepemimpinan nabi Muhammad SAW. Dan satu hal yang menurut saya perlu kita perhatikan ialah bahwa pada masa khilafah roshida, kekuasaan tidak diwariskan dari bapak ke anak, kecuali jika kita menganggap Hasan juga masuk ke dalam khilafah roshida. Namun kepemimpinan Hasan pun tidak murni warisan, karena umat Islamlah yang memilih Hasan secara musyawarah, bukan Ali yang menunjuk Hasan sebagai putra mahkota. Peran Hasan sebagai tokoh yang menyatukan umat Islam juga pernah diramalkan oleh nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari nomor 200-2704. Rasulullah SAW bersabda, Anakku ini maksudnya cucunya yaitu Hasan adalah orang besar. Allah SWT akan mendamaikan melalui dirinya dua kelompok umat Islam. Dalam ramah-ramah tersebut kita memahami bahwa peran Hasan sebagai penengah antara dua fase memang juga sudah merupakan suratan takdir yang sudah diketahui oleh Rasulullah SAW. Jadi kurang lebih 29 tahun umat Islam dipimpin oleh empat khalifah yaitu Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Kemudian satu tahun dipimpin oleh Hasan bin Ali sehingga lengkap menjadi 30 tahun. Itulah masa kepemimpinan khilafah roshida. Jadi berarti khilafah roshida memang sudah berakhir. Lalu mengapa orang-orang masih mau mendukung khilafah Bani Umayyah, khilafah Bani Abbas? Mungkin kita perlu bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!